mengenai hilirisasi, tapi disampaikan lagi juga oleh J. Chris. Jadi saya bingung mau ngomong apa saya, kok sama persis isu yang disampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah peluang. Saya tahu bahwa nanti di 2024, tahun depan, itu ada angka, baru tadi pagi saya tanya ke Kementerian Dalam Negeri, berapa sih pemilih yang berumur 17 sampai di bawah 40? Ada 60 persen kurang sedikit. 60 persen kurang sedikit. Itu anak-anak muda semuanya. Dan pasar, segmen sebesar itu, itulah yang memang harus disasar dan didapatkan oleh PSI. Dan menurut saya, sangat cocok sekali dengan PSI. Bagaimana meraihnya, bagaimana meraihnya, tadi sudah disampaikan oleh Bro Kirim. Jadi saya enggak menyampaikan lagi. Yaitu memang itu, memang itu yang harus dilakukan. Artinya, isu-isu yang mau kita angkat ini harus pas dengan keinginan pemilih 17 sampai 39 tadi. Isu-isunya apa? Bro Ransis lebih, jauh lebih tahu dibanding saya. Jangan mengangkat isu-isu yang tidak disukai oleh anak-anak muda kita. PSI harus memiliki diferensiasi. Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain, jangan mengikuti mereka. Isunya jangan mengikuti mereka. Jangan menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetter-nya. Dapat, pasti dapat. Ingat, saya ini bukan siapa-siapa dari Solo, Ndeso, masuk ke Jakarta yang kota besar. Saya melihat saat itu ada peluang. Karena setiap pemilihan pilkada dimanapun, selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Tidak ada yang berani keluar dari situ. Ingat ini. Benar. Nah, kalau ada yang masih menampilkan seperti itu dari PSI, itu sudah berarti sudah. Saat itu saya ingat menyiapkan dengan pahok itu baju kodak-kodak. Tidak ada yang berani membuat trend seperti itu. Itu ada resikonya. Resikonya kalah, bisa kalah kalau biru. Tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Cari barang seperti itu. PSI cari diferensiasi, cari barang seperti itu. Sudah yang lain-lain sama seperti Pro Kiring.